Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat pagi kita semua Semoga kita selalu diberikan Kelancaran Dengan berbeda Dan belajar Ya Sebelum kita belajar pagi kali ini Alangkah lebih baiknya Kita berdoa dulu Menurut percayaan masing-masing Berdoa di persilah Berdoa selesai Saya absen dulu ya Yang sudah Sudah ada Nanti kalau misalnya temannya baru join Bisa di Absen dimana Di chat Nanti kan terekam di chat ya Dapat satu Ade Satriah Belum ada ya Agustina Anggun Aida Rahma Alviana Eni Ada bu Ada Hilki Safina Ada bu Ada Deni Tamai Belum Terus Devi Rahmawati Ada Ada Suara Ini Terima kasih Terima kasih Dinda Ayu Putri Terima kasih Tersgiani Friska Ada bu Terima kasih Tersgiani Friska Firja Murti Ada bu Terus Erning Endang Belum Ika Triutami Ika Triutami Ada Jesse Jesse Cawulan Ada Kayiling Belum Lafiva Amelia Lilis Fahito Lilis Faihotul Mohamad Rizky Sedir Aning Terus Natasya Nur Agustina Octavia Oktavia Asia Saya belum ada ya Putri Rahmadani Rafiana Raka Adir bu Rida Ayuni Rizky Nur Rahman Adir bu Stefina Aulia Adir bu Cinta Prihatini Entah belum ya Siska Aprilia Ada bu Titis Ardining Tias Ada bu Vivi Monita Ada bu Zulfongka Belum Untuk apa dua Adelia Pratitasari Ada bu Aditya 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 belum Ada Ainun Ainun Febrianti Alia izin Anissa Wahyu Anissa Wahyu Ada Dilla Febriana Desi Anggraini Belum Belum ada semua Fiwulan Sari Dina Novita Sari Belum ada ya Dwi Rahmawati Dini Dwi Rahmawati Dini Dwi Rahmawati Juri Fitri Andriani Dini Dini Golih Kurniawan Hany Yunisa Ika Nur Aulia Ada Irna Widiawati Kusnul Khotimah Ada Bu Lala Falina Ada Bu Lili Nur Hayati Muhammad Yoga Alauddin Nadia Putri Ini tamu fidatus izin Novi Taliana Sari Octavia Romadona Pipin Pinata Radia Sidney Ada Bu Ratna Dwi Prisma Intami Ti In Prisma Wahyu Sintia Octavia Ada Bu Siti Komaria Ada Bu Tri Jeremi Belum ada Tri Jeremi Ferania Devitasari Ada Bu Terakhir Unica Unica Belum aja ya Tadi untuk absennya Saya ketik di chat ya Bila baru join Silahkan absen Di chat Bagi nama-nama yang belum saya panggil Pagi hari ini kita akan bahas tentang DNA Tentang genetika Tentang pewarisan sifat Dimana Kalian akan belajar tentang apa sih yang ada di dalam tubuh kita Untuk meminimalisir feedback audio Silahkan kalian muti dulu ya audionya Bisa dilihat Ini powerpointnya Tentang genetika Dan pewarisan sifat Kok malah Sipik Kok malah sipik Saya mulai ya Tentang genetika dan pewarisan sifat Apa sih genetika itu Genetika adalah cabang ilmu Biologi yang akan mempelajari segala macam hal mengenai genetik atau materi genetik yaitu DNA dan RNA Serta pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya dan persilangan genetik yaitu Salah satu tokoh yang paling terkenal dari cabang ilmu ini adalah Gregor Johan Mendel Atau disebut Bapak Mendel ya Yang dikenal dengan Bapak Genetika Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih saya lanjut sudah dibaca kan di slide sharenya nah saya jelaskan dulu jadi kan kira-kira kalian kan punya orang tua tuh misalnya ada yang bapaknya itu rambutnya lurus ibunya rambutnya keriting nah kalian sendiri lahir dengan rambut keriting otomatis gen pembawa gen pembawa yang apa ya gen pembawa yang dominan di kalian adalah gen dari ibu seperti itu nah tapi nanti kalau misalnya kalian punya anak terus anaknya rambutnya lurus itu bukan berarti itu bukan anak kalian tapi gen dari ibu yang dari ayah yang belum muncul di kalian itu bisa keluar di anak kalian seperti itu DNA dan RNA materi genetik sel di dalam tubuh kita kan ada sel sel yang ada pada tubuh kita memiliki nukleus yang berisi dua materi genetik yaitu DNA dan RNA RNA ini terdiri dari tiga macam yaitu RRNA TRNA dan MRNA penyusun dasar molekul DNA dan RNA adalah yang pertama basa nitrogen basa nitrogen nanti ini dia akan dibagi menjadi basa pirimidin dan basa purin terus yang kedua penyusunnya adalah gula pentosa yaitu jenis gula dengan lima kaki seperti segi lima begitu bentuknya terdiri dari ribosa RNA atau dioksiribosa dan terakhir adalah fosfat seperti ini basa nitrogen yang pertama basa pirimidin pirimidin terdiri dari sebuah cincin organik pada DNA basa ini terdiri dari timin dan sitosin sedangkan pada RNA timin diganti dengan urasil kita lihat di gambar ya ini untuk DNA dia berupa timin dan sitosin ini untuk basa pirimidin tapi untuk RNA timinnya dihilangkan diganti basa ura urasil jadi basa pirimidin di RNA itu adalah urasil dan sitosin tapi kalau untuk DNA timin dan sitosin sedangkan untuk basa purimidin terdiri dari dua cincin organik yaitu terdiri dari adenin atau A dan guanin nah ini nanti bahasa-bahasanya itu saling berpasangan pasangannya A adenin itu nanti sama timin dia berpasangan sedangkan guanin dia akan berpasangan dengan sitosin itu untuk yang DNA sedangkan untuk yang RNA adenin karena tadi awalnya dia berpasangan dengan timin tapi di RNA dia tidak ada timin maka adenin akan berpasangan dengan urasil nah gambar struktur DNA ini secara garis besar di dalam sel kalian DNA itu banyak sekali dia seperti double helix ini kayak pitam luntir di dalamnya ini kita ambil satu helix satu helix itu kita power besar disitu ada P P itu pospat yang tadi ada tiga pospat terus ini yang tiga kayak ada segi limanya ini segi lima ini adalah gula gula pentosa nah yang A sama T ini adalah basa purim pirimidin yang ini sebelah kanan dia juga punya pospat sebelah kiri dia juga punya pospat punya gula sama-sama sedangkan yang berpasangan hanya basa purim pirimidinnya basa purimnya A basa pirimidinnya T ini untuk DNA tapi kalau untuk RNA nantinya T ini diganti sama tadi urah urah sil U gitu tulisannya U jadinya nah di dalam struktur DNA yang yang ini semuanya dia punya gula dan dia punya fosfat dan yang B ini adalah gabungan dari basa purim pirimidin sama gambar satu sama gambar dua itu sama hanya menjelaskan lebih detail saja gambaran kira-kira yang berpasangan yang mana kalau adenin sama timin dia hanya dua kaki kalau sitosin sama guanin dia punya tiga kaki ini loh titik-titik ini kan ada tiga yang A sama T dia ada dua ya kita masuk ke kromosom apa sih kromosom itu kromosom membawa faktor menurun yang diwariskan kepada generasi berikutnya faktor penentu sifat keturunan disebut dengan gen gen berada di dalam lokus-lokus yang terletak pada kromosom suatu kromosom terdiri dari beberapa bagian yaitu kromatit kromomer sentromer atau kinektor satelit dan telomer ini gambarnya yang kayak baling-baling bambu ini ini ada dua ini disebut kromosom ya semuanya nah dua alel ini kayak cabang-cabang daun ini namanya alel di dalamnya terdapat kromatit gitu nah di dalamnya ini juga terdapat DNA DNA-nya sangat banyak kromatit adalah salah satu dari dua lengan hasil replikasi kromosom kromatit masih melekat satu sama lain pada bagian sentromer istilah lain untuk kromatit adalah kromonema sama kromatit atau kromonema itu hampir sama ya terus sentromer adalah suatu daerah pada kromosom yang merupakan tempat melekatnya benang-benang spindle selanjutnya kinektor adalah bagian kromosom yang merupakan tempat pelekatan benang spindle selama pembelahan inti nanti powerpointnya ini saya share nanti bisa dibaca lebih jelas ya saya jelaskan bentuk-bentuknya bentuk kromosom berdasarkan posisi atau letak sentromer terhadap lengan nah yang ini tadi kan sentromer ini kan bagian alel ya kan dibagi menjadi empat tipe yaitu tipe 1, 2, 3, dan 4 atau ABCD yang pertama kalau alelnya sama panjang kayak balik apa bambu apa ini huruf V kebalik yaitu metasentrik terus kalau misalnya alelnya satunya kecil satunya panjang nah itu disebut dengan akrosentrik terus kalau misalnya dia sebenarnya itu besar sama besar ini tadi kan kecil sama panjang kalau ini sama-sama besar tapi dia pendek disebut submetasentrik nah kalau misalnya hanya satu gambar keempat lihat ya dia adalah telosentrik karena dia cuma satu alel dia tidak ada dua gitu kromosom tiap organisme itu jumlahnya berbeda contohnya jagung dia punya kromosom itu dua puluh karena kromosom itu berpasangan berpasangan berarti dua kan ya dua puluh dibagi dua dia ada sepuluh pasang nah sama semuanya padi dua puluh empat dua alelnya karena berpasangan dia hanya dua belas pasang kita lihat di manusia kita sebagai manusia ada empat puluh enam jumlah kromosom atau dua puluh tiga pasang dimana yang dua puluh dua pasang ini adalah kromosom tubuh yang satu kromosom yang dua tiga satu kromosom itu adalah kromosom kelamin atau kromosom jantan dan betina kayak gini semua ya ini kalau misalnya dua puluh berarti dia sembilan belas kromosom tubuh dan hanya satu kromosom kelamin kromosom tubuh berfungsi untuk menentukan sifat-sifat tubuh suatu organisme kromosom tubuh dilambangkan dengan A yang berasal dari kata autosom yang terdiri dari dua puluh dua pasang yaitu berjumlah empat puluh empat buah ini contoh dari kromosom manusia yang saya ambil tadi ini manusia jadi kan jumlahnya empat puluh enam kan yang satu pasang atau dua buah itu untuk kromosom kelamin autosom terletak pada sel tubuh dan berpasangan sehingga disebut kromosom diploid diploid dari kata di itu dua ploid itu N dua N sedangkan kromosom kelamin atau gonosom berfungsi untuk menentukan jenis kelamin organisme gonosom berjumlah satu pasang ada dua buah ya kan kalau gonosom pada laki-laki itu dilambangkan dengan X-Y sedangkan pada perempuan dilambangkan dengan X-X kita lihat ini gambar yang sebelumnya X itu seperti garis lurus ini saja seret kalau kita sebagai perempuan atau betina di dalam hewan dia berarti ada dua garis lurus X-X tapi kalau dia jantan ada garis lengkung garis lengkungnya ini disebut dengan Y yang menciptakan kelamin laki-laki semoga paham gonosom terletak pada sel kelamin dan tidak berpasangan sehingga disebut kromosom haploid dan ditulis dengan NN nah jadi kalau misalnya gini ada jantan atau laki-laki dan perempuan menikah otomatis kan dia punya tiga X dan satu Y kan saya jelaskan anaknya nanti kita kan belum tentu anaknya kan bisa cewek bisa cowok kalau anaknya cowok berarti Y-nya ini menurun ke anaknya kalau misalnya Y ini mati maksudnya dia tereliminasi otomatis anaknya kan X-X X-X itu adalah kelamin perempuan gitu nah ini ini gambaran kromosom pada DNA DNA pada kromosom sama ini kromosomnya seperti huruf X sentromer kromatitnya nah di dalam kromatit ini enak kayak benang-benang bulut kan nah benang-benang bulut ini di dalamnya terdapat DNA yang membedakan kalian satu sama lain meskipun sama-sama meskipun sama-sama perempuan punya hidung punya mulut punya mata tapi wajah kalian rupa kalian itu berbeda satu sama lain ini yang bekerja di dalam tubuh kalian adalah DNA ini gen ada pada kromosom gen adalah daerah di dalam kromosom atau DNA yang membawa sifat keturunan ini kayak gini ada gen satu gen dua jadi banyak gen sebagai substansi pewarisan sifat hereditas itu pewarisan sifat gen adalah faktor keturunan yang diwariskan dari induk kepada keturunannya gen merupakan unit terkecil fungsional dari kromosom menurut Morgan dari Amerika gen tersimpan dalam setiap segmen atau lokus gen yang ada pada kromosom sifat-sifat gen merupakan informasi genetik merupakan partikel yang stabil dapat menduplikasi diri pada peristiwa meosis fungsi gen yaitu untuk mengatur sifat-sifat perkembangan yang diwariskan mengatur metabolisme sel menyampaikan materi genetik kepada generasi berikutnya dalam persilangan gen biasanya disimbolkan dalam satu huruf misalnya gen M M itu merah besar dominan lawannya M kecil itu biasanya lawannya warna merah kita buat putih terus B bulat atau B kecil bisa kisut bisa lonjong pokoknya B besar dan B kecil ini semuanya bersebrangan istilahnya lawan kata merah sama putih atau merah sama hitam tergantung apa sih yang mau disilangkan apa sih yang mau dibandingkan seperti itu pengarisan sifat atau hereditas ini orang individu punya sel di dalamnya sel itu terdapat kromosom di dalam kromosom terdapat gen atau DNA jadi dia paling kecil yang menentukan karakter kalian komposisi dan susunan gen di dalam tubuh makhluk hidup disebut genotip genotip setiap makhluk itu berbeda-beda yang dapat menentukan sifat-sifat suatu makhluk hidup tersebut pada dasarnya genotip adalah sifat pada makhluk hidup yang tidak terlihat yang tidak bisa kalian lihat jadi gen setiap orang itu berbeda-beda tubuh kalian punya genetik sendiri-sendiri yang berbeda satu sama lain meskipun kalian satu keluarga satu saudara gennya itu berbeda kamu sama adikmu atau sama kakakmu itu gennya berbeda tetapi dari gen yang sama tinggal nanti dominan yang mana sih dominan ayah atau dominan ibu seperti itu genotip inilah yang nantinya akan mempunculkan sifat fenotip fenotip adalah sifat pada makhluk hidup yang dapat terlihat kalau genotip tadi tidak terlihat kalau fenotip ini terlihat sifat fenotip merupakan perpaduan antara sifat genotip dan lingkungannya jadi kalau misalnya sampai hidupnya di salju yang dingin-dingin biasanya kan kulitnya putih-putih nah itu gennya putih plus lingkungannya menciptakan gen putih itu ada kan di sana kalau di salju itu kan kurang matahari hampir tidak ada matahari jadi kulitnya itu tidak terkena sinar UV terlalu banyak jadi tidak bisa melaminnya itu tidak berkembang nah sedangkan kalian yang di Indonesia kan ada tuh ada yang sawo matang ada yang hitam karena apa tingkat terpaparnya sinar matahari itu kan beda-beda ya ada yang takut sama sinar matahari sinar matahari kan putih resi sedangkan yang biasanya layangan kan biasanya kayak ngelingseng seperti itu jadi tingkat sifat fenotip merupakan perbanduan dari sifat genotip yang ada di dalam tubuh dan lingkungannya pada umumnya suatu gen dinyatakan dengan simbol huruf satu huruf kapital yang menyatakan gen bersifat dominan misalnya merah ini tadi sedangkan huruf kecil menyatakan gen bersifat resesif resesif itu lawannya yang di bawah misalnya M putih gen selalu berpasangan yaitu bisa M besar M besar berarti dia dominan merah warnanya merah M besar M kecil dia bisa dominannya merah tapi dia punya kayak keabuan putih gitu atau M kecil M kecil dia berwarna putih contohnya yaitu kayak seperti mawar mawar ada kan yang mawar merah sama mawar putih nah apabila mawar ini disilangkan dikawinkan anak-anaknya keturunannya itu bisa berwarna merah bisa berwarna putih atau kadang muncul warna merah muda tergantung nanti mana yang sifat dominannya menguasai atau mendominasi kalau yang biasanya ada kan warna putih terus punya total-total merah kalau enggak gitu warna merah punya total-total putih nah itu genotipnya dominan yang banyak tapi tetap disusupi dengan gen yang resesif atau yang putih gen yang sama jenisnya seperti MM disebut homozygote sedangkan gen yang berbeda jenisnya seperti M besar M kecil disebut heterozygote jika gen dominan bersama-sama dengan gen resesif maka yang akan tampak adalah sifat yang dibawa oleh gen dominan dan sifat gen resesif tidak akan muncul kayak tadi saya contohkan ayahnya berambut lurus ibunya berambut keriting anaknya ternyata berambut keriting tetapi di keturunan selanjutnya anaknya punya anak itu rambutnya lurus itu menandakan kalau yang apa gen gen rambut lurus tadi dari ayah dia tidak hilang dia hanya tidak dominan atau dia istilahnya bersembunyi tertutupi kalah oleh gen yang dominan keriting tadi gitu sebagai contoh sifat pendek dominan terhadap sifat tinggi jika gen untuk pendek muncul bersama-sama dengan gen untuk tinggi sifat pendek yang akan muncul pada keturunannya sama pendek tinggi terus merah putih bersebrangan kata-katanya nah ternyata sudah sampai terakhir apakah ada pertanyaan mungkin boleh ditanyakan apabila belum belum ada pertanyaan saya jelaskan tugasnya ya nanti tugas pribadi nah bagaimana sih tadi di DNA sama RNA itu ada sistem kerja sintetis sintetis protein oleh DNA dan RNA ini nanti kalian cari di Google kalian searching sambil baca-baca nah tidak perlu ditulis di buku hanya dipahami dulu bagaimana tata cara atau sistem kerja sintetis protein oleh DNA dan RNA ini nanti kalian buat mind mapping mind mapping itu maksudnya kalian gambar sesuai sesuai pemahaman kalian bagaimana cara sintetis protein di di PDF yang saya share di e-learning itu sudah ada keterangan-keterangannya hanya saja belum ada gambar jadi kalian cari gambar di Google kalian gambar kalian share tulis pemahaman kalian nah apabila nanti ada yang kurang jelas atau ditanyakan boleh langsung di chat di grup pribadi di grup daring atau bisa WA saya sebentar ini ada yang baru masuk ya materi hari ini hanya ini saya jelaskan tentang gen DNA RNA sama kromosom ada pertanyaan apa enggak buatan buatan belum belum ada tugasnya nanti kalian gambar dulu ya terus apa buat ini nanti disetorkan saat 2 minggu lagi 2 minggu lagi enggak apa-apa di kirim lewat mana sama seperti kemarin WA saya yang WA di nomor telekomsel ya ya sudah saya rekap beberapa tugas terus untuk yang ini saya minta untuk yang daring kalau misalnya baru join jadi zoom ini ya atau enggak gitu ini kalau WA saya tolong disertakan nama karena buahnya ini tadi bu saya tidak bisa hadir namanya ini tadi yang belum join izin coba berapa anak ini 60 partisipan padahal yang izin saya tadi cuma 3 3 oke kalau belum ada pertanyaan saya anggap jelas ya nanti kalian bisa tanya lewat grup boleh kalau begitu selesai sudah daring pagi kali ini pesan saya tetap ya kalian jaga protokol kesehatannya gak usah main jauh-jauh karena ini tingkat penyebaran covid sudah apa ya semakin tinggi kita jaga-jaga jaga-jaga kesehatan aja bagaimana baiknya cukup itu saja dari saya terima kasih atas perhatiannya terima kasih atas waktunya semoga pelajaran kita pagi kali ini bisa membawa manfaat untuk pendukannya menambah ilmu amin 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 silahkan kalian melanjutkan aktivitasnya dan sebelum kita akhiri sebelum berakhir saya harap kalian paham materi saya tadi terima kasih saya ucapkan saya tutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh belum diaksen Wabarakatuh 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 Terima kasih.